Intro Lautan merah pada T-Stadion, Justin dan Nathan sampai kaget. Saya seperti mimpi, bermain dengan supporter se-fanatik ini. Kekalahan timnas Indonesia U23 dari Qatar yang diiringi keputusan kontroversial wasit adalah tipe kekalahan yang paling tidak mengenakan dalam sebuah pertandingan. Namun, semua perasaan campur aduk yang ada harus dilupakan demi bisa fokus penuh lawan Australia di laga kedua Piala Asia U23 2024. Intro Timnas Indonesia U23 kalah 0-2 dari Qatar. Kekalahan jelas menyesatkan, namun kekalahan ketika ada sejumlah keputusan kontroversial wasit yang berdampak langsung pada hasil pertandingan tentu membuat rasa sesak itu bakin menekan. Kekecewaan dan amarah bergabung menjadi satu. Ditambah dengan bayangan-bayangan serta pengandayan, andai wasit Nasrullah Kabirov bisa bersikap sebagai pengadil yang lebih baik di Lapagan. Terlepas dari kekecewaan dan kemarahan yang ada, Timnas Indonesia U23 tak punya banyak waktu untuk larut dalam rasa yang ada. Garuda Muda masih berdiri di turnamen Piala Asia U23 dan harus bisa melupakan segala kekecewaan dalam jarak tiga hari berjalan. Bila terus terkurung pada kekecewaan atas hasil di Laga Perdana, Timnas Indonesia U23 tidak akan bisa segera keluar dari rasa tak nyaman dan persiapan menghadapi. Australia pun mutlak bakal terganggu. Karena itulah penting bagi Shin Taeyong dan jajaran tim pelatih untuk mengingatkan para pemain segera melupakan segala hal buruk yang ada di Laga Perdana. Jika memang harus ada yang diingat dari Laga Pertama, bakal ingatlah poin-poin positif yang ditunjukkan oleh Timnas Indonesia U23 di pertandingan Pertama. Misalnya, keberanian untuk melakukan pressing terhadap Qatar yang bahkan terus bertahan saat Timnas Indonesia harus bermain dengan 10 orang, lalu berlanjut menjadi 9 orang. Selain itu, kemampuan fisik yang mumpuni untuk bermain selama 90 menit juga patut diapunkan sebagai salah satu poin kekuatan. Laga Pelawan Australia Laga Pelawan Australia Indonesia harus bermain habis-habisan demi meraih kemenangan. Dan ada hal yang terus membuat kagum masyarakat Indonesia bawa pun dunia. Ribuan supporter Indonesia memadati Stadion Pertandingan sejak pagi hari. Jumlah ini melebihi jumlah penonton yang datang pada Laga Pertama. Sebab para ultras Garuda saat ini sedang merasakan sakit hati yang paling dalam akibat kekecurangan wasit di Laga Pertamanya. Karena hal inilah para supporter memiliki inisiatif untuk mendukung dan berjuang bersama Garuda Muda di Laga Kedua dan diharapkan bisa menyalurkan energi positif di stadion. Dan ini tak masuk akal melihat terlalu fanatiknya fans Indonesia. Sebagai pemain Indonesia baru ini juga membuat Nathan sangat kagum. Dirinya tak pernah merasakan hal segila ini sebelumnya. Nathan seperti mimpi bermain dengan supporter segila timnas Indonesia. Justin Hapner jika sebelumnya tak diizinkan gabung ke timnas Indonesia. Akhirnya dilepas klubnya untuk ke timnas Indonesia U23. Setelah pada Laga terakhir dirinya membuat umpan manis untuk gol sematawayang Serizo Osaka. Lobby Erick Thohir berhasil membawa skuad timnas Indonesia semakin kuat di Piala Asia setelah dikalahkan Qatar di Laga Perdana. Tentu kehadiran Justin Hapner sangat membantu setelah Ivar di kartu merah dan banding yang dilayangkan PSSI tak menemui hasil yang positif. Justin Hapner sampai di Qatar tanggal 18. Namun sepertinya Justin belum bisa masuk ke Laga melawan Australia karena perjalanan cukup jauh yang ditempu oleh Justin. Dirinya akan berlaga di Laga selanjutnya melawan Jordania. Namun Justin mengaku kaget dengan militannya fans Indonesia. Walau di Qatar supporter Indonesia begitu banyak, hal ini membuat Justin sangat bangga bergabung dengan Indonesia yang memiliki fans begitu militannya. Tentu fans Indonesia ini mendorong pemain Indonesia lebih semangat lagi dalam berlaga di Piala Asia. Semoga ini akan jadi langkah bangkitnya Indonesia dapat meraih kemenangan perdananya di Piala Asia U23. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!